Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Dewi Novala Channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kami melalui Instagram serta TikTok juga Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Di video kali ini kami mau ajak kalian semua ngetrip ke Pulau Dewata Bali nih guys Jadi hari ini kita akan jalan-jalan ke kawasan wisata yang paling ramai dikunjungi wisatawan kalau liburan ke Bali Yap, hari ini kita akan jalan-jalan ke kawasan Bedugul nih guys Kawasan Bedugul ini ada di Bali bagian tengah ya, tepatnya di Kecamatan Batu Riti, Tabanan, Bali Kalau dari Denpasar itu kurang lebih 50 km ya, atau sekitar 1,5 jam perjalanan Lokasinya yang ada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut Membuat kawasan ini mempunyai udara yang lebih sejuk ya Dan pemandangan yang disuguhkan juga cakep banget sehingga membuat kita betah berlama-lama di sini Jadi Bedugul ini merupakan salah satu kawasan wisata favorit di Pulau Bali ya Dan Bedugul ini objek wisata utamanya itu Danau Beratan guys Dan di Danau Beratan ini ada wisata yang menjadi salah satu ikon dari Pulau Dewata Bali ya Nama wisatanya Pura Ulun Danau Beratan guys Dan tempat ini sering kita lihat di uang 50 ribu ya Dan kalau ngomongin wisata Bali memang nggak ada habisnya ya Karena di setiap sudut Pulau Dewata ini menyajikan panorama yang indah banget yang wajib untuk dikunjungi Mulai dari wisata pantai, wisata alam, wisata gunung, wisata air terjun sampai wisata danau yang akan kita kunjungi ini guys Di sebelah kanan ini banyak pedagang bakso gitu Jadi kita bisa makan bakso sambil menikmati suasana sejuk dan pemandangan danau Wah asik banget ya Selain Danau Beratan di kawasan Bedugul juga ada banyak wisata lainnya Salah satunya Kebun Raya Eka Karya Yang ada di kiri jalan yang kita lewati tadi Kebun Raya ini merupakan salah satu dari empat kebun raya yang ada di Indonesia ya Ada sekitar 1500 jenis tumbuhan yang tumbuh subur di kebun raya ini Selain itu di kawasan Bedugul ini juga banyak wisata petik stroberi guys Dan kita pernah buat video panen stroberi di Bedugul ini ya Kalian bisa scroll to video kami yang panen stroberi di kawasan Bedugul ini Dan buat kalian yang suka kuliner Kalian juga bisa mampir ke rumah gemuk yang merupakan restoran paling hits di kawasan Bedugul guys Buat kalian yang hobi foto Jangan lewatkan juga untuk berfoto di gerbang handara Yang merupakan salah satu spot foto viral yang ada di Bali Pokoknya kawasan Bedugul ini lengkap banget ya Kita bakalan dimanjakan dengan wisata-wisata yang ada di kawasan Bedugul ini Dan kalau kalian ke Bali, kalian wajib banget ke sini ya Oke ini kita sudah sampai di tempat wisata Pura Ulun Danu Beratan Yang lokasinya ada di Jalan Candi Kuning, Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Riti, Tabanan Bali Wisata Pura Ulun Danu Beratan ini buka setiap hari Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Nah ini kita mau parkir dulu ya Untuk tiket parkir di Rp3.000 untuk motor, Rp5.000 untuk mobil, dan Rp10.000 untuk bus Tempat parkirnya ini cukup luas ya Dan ini baru jam 11 pagi, tapi parkirannya udah full guys Jadi memang wisata Pura Ulun Danu ini selalu diserbu para wisatawan ya Baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara Oke langsung aja kita menuju loket tiket masuknya Nah ini loket tiketnya ya Jadi harga tiket masuk wisatawan domestik dewasa di Rp40.000 Dan anak-anak Rp20.000, ini untuk weekday ya Dan kalau weekend di Rp50.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak Sedangkan untuk turis mancanegara itu di Rp70.000 Nah seperti ini tiketnya guys Jadi tiketnya akan discan dulu baru kita bisa masuk Di sini ada peta dari objek wisata Pura Ulun Danu Jadi kita bisa melihat keseluruhan lokasi yang ada di sini ya Oke sebagai informasi ya guys Di Danau Beratan ini ada sebuah Pura yang merupakan tempat ibadah umat Hindu Yaitu Pura Ulun Danu Pura Ulun Danu ini merupakan salah satu Pura terbesar di Bali Dan Pura ini didirikan sebagai tempat pemujaan terhadap Sang Hyang Widewasa dan Dewi Laksmi Yaitu Dewi Kesuburan dan Keindahan Maka tidak heran jika di sini banyak umat Hindu yang sedang sembahyang ya Dan kebetulan saat ini ada saudara-saudara kita umat Hindu sedang bersiap melaksanakan upacara sembahyang nih guys Dan di sini ada aturan kalau wanita yang sedang datang bulan tidak diperbolehkan masuk area Pura Dan kita diwajibkan memakai pakaian yang sopan ya guys Karena Pura Ulun Danu ini merupakan tempat suci umat Hindu Jadi kita wajib untuk menghormati juga Walaupun wisata Pura Ulun Danu ini bukannya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Tapi saran kami waktu terbaik ke sini itu di pagi hari ya guys Antara jam 8 pagi sampai jam 11 pagi gitu Selain masih sepi pemandangannya juga cakep banget Karena di sini sering tertutup kabut gitu guys Jadi kalau udah sore kita kurang menikmati pemandangan perbukitan gitu Komplek Pura Ulun Danu ini terdiri dari 5 bangunan Pura Terpisah dan 1 Stupa Buddha Pura tersebut diantaranya ada Pura Penataran Agung Pura Dalam Prajawati Pura Dalam Purwa Pura Lingga Petak Dan Pura Taman Beji Dan sesuai dengan namanya ya Pura Ulun Danu Beratan Ulun artinya tepi sedangkan Danu artinya danau Jadi Pura Ulun Danu artinya Pura yang berada di tepi danau Tepatnya berada di tepi danau beratan Bedugul yang merupakan icon dari tempat wisata ini Oh iya di area Pura Ulun Danu ini dilarang menggunakan drone ya guys Oke langsung aja kita menuju spot yang menjadi icon dari wisata Pura Ulun Danu Beratan ya Dan ini dia view danau beratannya guys Selain berfoto dengan latar belakang Pura Di sini kita bisa menikmati danau beratan ini dengan berkeliling naik perahu, speedboat, dan sepeda bebek air Atau hanya sekedar duduk-duduk santai di tepi danau Selain keindahan danau beratan Daya tarik utama dari kompleks Pura ini adalah Pelinggih Telengin Segara yang berwujud Merubertumpang 11 Dan Pelinggih Lingga Ulun Danu yang berwujud Merubertumpang 3 Pemandangan indah yang mengelilingi kedua bangunan suci ini Membuatnya memiliki nilai estetik yang tinggi Sehingga menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke Pura Ulun Danu Beratan ini Jadi inilah yang membedakan danau beratan dengan danau-danau lainnya ya Dan jangan lupa untuk mengabadikan momen di tempat yang menjadi landscape uang pecahan 50 ribu ini guys Buat kalian yang ingin berfoto-foto dan langsung dicetak itu bisa banget Karena disini banyak banget jasa fotografer yang akan mengabadikan momen kalian di Pura Ulun Danu Beratan ini Bergeser ke area selanjutnya Di sisi kanan lokasi Pura terdapat dermaga kecil tempat naiknya wahana air Nah disini untuk pembelian tiket wahana air Ulun Danu Beratan ya guys Dan kalian bisa lihat harga masing-masing wahananya ya Jadi buat kalian yang mau naik wahana air untuk tiketnya bisa dibeli disini Seru banget pastinya ya menikmati keindahan Pura dari dekat dengan suasana danau yang sejuk Dan kalau kalian mau naik wahana air nanti naiknya lewat dermaga ini ya guys Di dermaga ini kita juga bisa berfoto-foto dengan background yang cakep banget Dari dermaga ini kita bisa berfoto dengan background danau berbukitan dan Pura juga ya Di sebelah dermaga ini ada taman yang lumayan luas dan tertata rapi Jadi menambah kesan asri dan menyejukkan mata ya Dan ini sepertinya sedang ada acara Tapi kami gak tahu ini acara apa Karena kemarin lupa yang mau tanya Tapi yang pasti ini acara umat muslim yang tinggal di kawasan Bedugul guys Dan ini merupakan bentuk toleransi antara umat beragama ya Oke kita lanjut lagi ke area berikutnya Sekarang kita akan menuju Pura Taman Sari, Coffee Shop dan Spot Selfie ya Tapi sebelum kita kesana di sebelah kiri ini ada tempat persewaan baju adat Bali nih guys Buat kalian yang ingin berfoto-foto dengan memakai baju adat Bali Kalian bisa banget sewa baju disini Dan baju yang disewakan itu juga lengkap ya Mulai dari anak-anak sampai dewasa Untuk harga sewanya tergantung dengan model dan ukuran ya Berikut harga untuk sewa bajunya guys Setelah puas berfoto-foto dengan baju adat Bali Kita lanjut lagi ke rute berikutnya Rute selanjutnya kita akan menuju ke Spot Selfie ya Nah ini dia area Spot Selfie Pura Ulun Danu Beratan nih guys Di area ini banyak tersedia spot foto yang cakep-cakep dan instagramable pastinya Kalian bisa memanfaatkan area selfie ini dengan berfoto-foto cantik Karena view disini juga cakep banget Kalian bisa berfoto-foto dengan background danau dan perbukitan yang mengelilingi danau Hasil fotonya pasti bakalan bagus banget ya Nah ini ada dua barong yang merupakan salah satu khas dari Bali ya Dan disini banyak wisatawan yang naik speedboot berkeliling danau guys Pasti seru banget ya Selanjutnya disini ada kayak kolam gitu dengan tiket masuk 10 ribu Jadi disini selain kita bisa berfoto-foto kita juga bisa kasih makan ikan guys Lanjut lagi disebelah sini ada Spot Photo with Animal nih guys Jadi disini kita bisa berfoto bersama dengan beberapa hewan Seperti burung hantu, telinci, iguana, dan musang juga ya Dengan harga 30 ribu saja Dan kita bisa animal feeding juga loh dengan harga 10 ribu Anak-anak pasti bakalan seneng banget kalau diajak main kesini ya Di area ini juga ada beberapa coffee shop dan restoran ya Jadi kalian gak perlu khawatir kesulitan mencari tempat makan Dan disini juga ada resortnya guys Jadi lengkap banget ya Pokoknya kalian gak bakalan nyeser berwisata ke Pura Ulun Danu Beratan ini Karena wisata Pura Ulun Danu Beratan ini ada di dataran tinggi Jadi udara disini tuh sejuk dan seger ya Dan cuacanya juga relatif sering syahdu gitu guys Jadi disini sering mendung seperti ini Tapi disini tuh bikin betah berlama-lama disini guys Di sebelah sini juga ada spot foto bersama Santa Claus nih Rute selanjutnya kita akan menuju taman bunga warna-warni yang cantik Dan di sebelah sana ada ukiran lukisan yang menceritakan legenda dari Danau Beratan ini guys Dan disudut sana nanti ada keterangannya ya Yang bisa kita baca dan pahami Jadi cukup lengkap dan informatif Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Disini ada taman kaktus di perut dinosaurus nih guys Dan taman kaktus ini merupakan wahana baru di Pura Ulun Danu Beratan ya Jadi tamannya itu didesain seolah-olah kita masuk ke dalam tubuh dinosaurus gitu Buat kalian pecinta tanaman kaktus Jangan ketinggalan wahana yang satu ini Karena ada ratusan tanaman kaktus yang ditanam disini Keluar dari taman kaktus Kita akan disajikan pemandangan kolam koi dan taman dengan aneka rupa tanaman nih guys Selain berfungsi sebagai ruang untuk taman kaktus Keberadaan bangunan dinosaurus ini juga bisa dijadikan spot foto ya Wisata Ulun Danu Beratan ini terus melakukan pembangunan dan penambahan fasilitas serta wahananya Selain taman-taman yang sudah ada Infonya pengelola objek wisata ini sedang mempersiapkan penampilan tari kecak di atas air nih guys Dan tarian kecak ini nanti akan menjadi ikon baru di objek wisata Pura Ulun Danu Beratan ya Wah pasti tambah seru ya disini kita bisa menyaksikan tari kecak yang merupakan tarian tradisional Bali Di Pura Ulun Danu ini juga dilengkapi dengan area playground yang cukup lengkap nih Jadi anak-anak pasti bakalan seneng banget bermain di playgroundnya ya Seperti saat ini banyak banget anak-anak yang lagi bermain di playground Jadi objek wisata Pura Ulun Danu berdugul cocok untuk semua usia ya Mulai dari anak-anak sampai dewasa Selain kita bisa menikmati keunikan arsitektur khas Bali Disini kita bisa menikmati udara yang sejuk dan suasana yang asri Serta lingkungan yang bersih Jadi bisa sekalian healing ya guys Oke tiba waktunya pulang Jangan lupa membeli souvenir untuk oleh-oleh keluarga di rumah ya Toko souvenir berjajar menanti untuk kita kunjungi nih guys Selamat berbelanja oleh-oleh khas Bali Dan sekian dulu perjalanan kita di Pura Ulun Danu Beratan hari ini Semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian semua ya Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video kami Dan jangan lupa nantikan video kami selanjutnya See you on next video guys